Intro Hei jumpa lagi bersama Kak Dias di Edu Tania Tentu kalau bertemu kakak ada cerita baru dan dongeng baru Kakak juga akan membacakan lagi buku ataupun cerita tentang angin utara dan matahari Nah kira-kira seperti apa ya angin utara itu Apakah dia berasal dari utara atau dia berhempur dari utara ke selatan atau sebaliknya Teman-teman penasaran? Kakak juga penasaran Kita akan menjawab rasa penasaran itu bersama-sama Kita mulai ya ceritanya Oke kita akan mulai Cerita angin utara dan matahari Suatu hari nampak angin utara dan matahari sedang bertengkar Mereka ribut menentukan siapa yang terkuat diantara mereka Lalu keduanya menyombongkan diri Jika aku bertiup kencang lama-lama orang akan membeku Ujar angin utara dengan sombongnya Hahai angin utara jika aku menyinarkan sinarku yang panas Lama-lama orang-orang bisa mati terbakar balas matahari Kalau begitu mari kita mengadu kekuatan kita Usul angin utara sekaligus menantang matahari Baik siapa takut siapa diantara kita yang mampu membuat seseorang membuka pakaiannya Dia lah pemenangnya Jawab matahari dengan yakit Angin utara berkata dengan sombong Pasti aku, akulah pemenangnya Aku, aku bisa menerbangkan mantel Mantel seseorang hanya dengan tiupan yang ringan saja Pertandingan dimulai Angin utara mengambil nafas dalam dalam Kemudian ia meniupkannya kuat-kuat Angin dingin segera berempus Menerpa tubuh seorang pengembara Yang sedang berjalan Di jalan Kemudian pengembara itu merasakan dingin Uh, dingin sekali Aku harus membungkus diriku kalau seperti ini Ujarnya Lalu ia mengeluarkan selembar baju dari bungkusan yang dibawanya Akan ku coba sekali lagi Ujar angin utara penasaran Kali ini angin utara mengembuskan Anginnya lebih kuat lagi Daripada yang sebelumnya Tetapi pengembara itu terus berjalan Sambil mengancingkan mantelnya erat-erat Kamu telah gagal Angin utara Gagal G-A-G-A-L Gagal You know G-A-G-A-L Gagal Sekarang giliranku Kata matahari Matahari bersinar dengan panas sekali Hingga pengembara itu Aduh Aduh Berkeringat Aduh Aneh sekali ya cuaca hari ini Aduh Tadi dingin sekali Sekarang panas sekali Aduh Aduh Keluh pengembara Sambil mengusap keringat dikeningnya Matahari bersinar semakin menyengat Aduh Panas sekali Sebaiknya aku buka saja bajuku Kumam si pengembara Ia membuka bajunya Kemudian melompat ke sungai untuk berendam Angin utara kagum sekali Pada keberhasilan matahari Lalu katanya Ternyata kekuatan itu Tidak selalu bisa mempengaruhi seseorang Nah teman-teman Cerita dari kakak tadi tentang Angin utara dan matahari Memiliki pesan Bahwa sikap, rendah hati, dan simpati Akan mempengaruhi kemohan seseorang Daripada Memaksanya Dengan kekuatan Tapi Semoga teman-teman tidak perlu Saling unjuk kekuatan Yang paling penting Adalah Bagaimana kita menggunakan Kekuatan itu dengan bijak Dan tidak merugikan Siapapun juga Syukur-syukur Bisa membantu Sesama kita Itulah kisah Angin utara dan matahari Semoga teman-teman Menyukainya Dan Tentu saja kakak Undur diri Karena ceritanya sudah selesai Jangan lupa untuk Selalu mendukung Edu tanya Dengan cara Comment, like, dan subscribe Dan bagikan video ini Kepada Teman-teman yang lain Sampai jumpa di Cerita-cerita selanjutnya Jangan bosan bertemu dengan kakak Seperti juga kakak yang tidak pernah bosan Untuk membagikan cerita Dan kebahagiaan Serta inspirasi Untuk teman-teman Di seluruh Indonesia Kakak Dias pamit Salam Sayang dan hormat Untuk teman-teman Edu tanya Mantap